Puluhan rumah warga Desa Russo, Kecamatan Beoselatan, Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara rusak parah akibat operasi. Tak hanya itu, dermaga kapal feri di Pulau Miangas hancur dihantam gelombang tinggi. Akibat dari cuaca buruk yang melanda perairan Kabupaten Talaut baru-baru ini mengakibatkan puluhan rumah milik warga yang ada di Desa Russo, Kabupaten Talaut mengalami kerusakan yang cukup parah. Diketahui kejadian ini terjadi pada Kamis 27 Oktober 2022 silam, sehingga beberapa warga yang rumahnya terdampak dari musibah ini terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Talaut mengatakan, Saat ini pihak yang bersama pemerintah daerah Kabupaten Talaut telah menyalurkan bantuan serta melakukan pendataan terhadap rumah milik warga yang terdampak dari abrasi pantai tersebut. Kabupaten Kepuluhan Talaut ini ada beberapa titik yang memang terdampak, tapi yang secara besar atau dalam skala yang cukup besar itu rusuk. Karena kalau terdampak itu kan ada juga di Desa Tarun, baru ada juga di Desa Esang, Desa Kecamatan Esang. Tak hanya itu, ia menambahkan akibat dari cuaca buruk beberapa fasilitas yang ada di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Talaut. Seperti dermaga kapal feri yang ada di Pulau Miangas pun tak luput dari hantaman ombak yang mengakibatkan dermaga kapal feri yang ada di Pulau Miangas mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga kapal tidak bisa lagi bersandar. Ia juga menghimbau seluruh warga yang ada di Kabupaten Talaut, khususnya yang ada di bantaran sungai, serta warga yang tinggal di pesisir pantai untuk terus waspada terhadap cuaca buruk yang hingga saat ini masih melanda wilayah perairan Kabupaten Talaut. Dari Talaut, Alfredo Manu melaporkan untuk Kawanua TV.